Ya, Mesa, hari ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat kepada Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter Kezia Netania dan Jurukamera Amin Subarkah di Istana Negara Jakarta Pusat. Ya, Kezia, apakah sudah ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberian opini WTP oleh BPK kepada pemerintah pusat? Tesar, tadi Presiden Joko Widodo mengapresiasi pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK kepada sejumlah lembaga keuangan pemerintah pusat. Jadi tadi BPK sudah memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah lembaga keuangan pemerintah pusat. Dari total 87 lembaga dan kementerian, serta 1 bendahara negara. Ini totalnya dari seluruh total 88 lembaga negara dan kementerian yang ada, ada 80 diantaranya yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini artinya ada 91 persen dari 88 lembaga kementerian. Selain itu ada juga, itu yang tadi WTP, sementara yang WDP diberikan terhadap 6 lembaga dan kementerian. Ini menurun dibandingkan pemberian di tahun 2016, yaitu 8 lembaga dan kementerian. Sedangkan tadi juga Presiden menyesalkan masih adanya lembaga negara yang mendapatkan tidak menyatakan pendapat. Jadi BPK tidak menyatakan pendapat terhadap 2 lembaga negara, yakni terhadap Bakamla dan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meskipun yang mendapatkan TMP atau tidak menyatakan pendapat ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ada 6 lembaga yang tidak dinyatakan pendapatnya. Namun Presiden Jokowi-Dodo menginginkan agar di tahun ke depan kerja keras dari Kementerian Lembaga ini dapat terus ditingkatkan. Sehingga ke depannya tidak hanya lembaga negara tidak mendapatkan WDP ataupun TMP. Tapi seluruh lembaga negara ini dapat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun Presiden Jokowi-Dodo kembali mengapresiasi bahwa ini merupakan tahun ke-2 dari pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan setidaknya ada 91 persen Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan opini WTP. Tersar. Hasil-hasil itu apa kemudian rekomendasi yang disampaikan oleh BPK? Ya memang tadi BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya adalah BPK menyampaikan bahwa BPK meminta seluruh menteri atau pemimpinan lembaga untuk meningkatkan pengendalian. Khususnya dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak terhadap belanja, persediaan aset tetap, dan utang pada Kementerian Lembaga. Serta BPK menghimbau agar seluruh pimpinan lembaga ataupun menteri dapat bekerjasama dengan DPR untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas penambahan anggaran pagu APBN, subsidi di luar parameter yang ditetapkan. Namun secara khusus BPK juga memberikan tiga rekomendasi terhadap khususnya tiga bidang yaitu terhadap bidang keuangan dan perpajakan, kemudian terhadap bahan bakar minyak atau BBM dan BPJS. Rekomendasi tersebut di antaranya adalah untuk pemerintah pusat dapat memperbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan, serta untuk menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium. Dan yang terakhir terkait dengan BPJS, BPK memberikan rekomendasi untuk membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS terhadap pihak rumah sakit dan kepada peserta. Terima kasih Kezia Netanya atas informasi dan juga laporan langsung yang telah Anda sampaikan di News on the Spot.